Halo teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Rohim pastinya di channel AMS nah teman-teman jadi di video kali ini aku mau membuat video ini video lanjutan cerita dari bagaimana aku bisa menjadi youtuber nah video kali ini aku bakalan bercerita kenapa aku mau menjadi youtuber nah jadi ceritanya enggak cukup panjang juga karena karena apa ya karena aku mau jadi youtuber itu ya udah mau aja dan niat begitu aja tapi sebelum aku cerita teman-teman bisa Klik tombol subscribe-nya di bawah weh ada tangan enggak kakak ada aku enggak kepada klik tombol subscribe dan di bawah like juga share dan komen Oke langsung saja nah jadi sebenarnya itu aku mau menjadi youtuber itu karena Hai nggak tahu jadi dulu itu aku pernah lihat-lihat di YouTube lihat video-video di YouTube gitu nah video-video di YouTube itu kan aku pengen tahu video-video di YouTube itu sebenarnya kenapa mereka itu bisa masuk di YouTube gitu dan aku tanya sama kakakku kenapa mereka bisa masuk di YouTube kakakku jelasin yang mereka bisa masuk di YouTube karena ya mereka membuat video mengupload video Nah aku juga tanya kenapa mereka mau menjadi kan dulu aku belum tahu ya youtuber itu apa jadi aku sebetulnya kenapa mereka mau jadi orang yang masuk di YouTube Nah dulu aku bilangnya gitu Nah terus tanya ya enggak papa nambah-nambah penghasilan gitu aku kayak masa sih dapet penghasilan gitu dari YouTube dan aku cukup kaget juga karena dapet penghasilan dari YouTube terus aku tanyakan nama orang yang yang ada di YouTube itu namanya apa apakah ada namanya atau tidak ya terus dia bilang ada namanya namanya adalah youtuber nah youtuber itu ya Nah terus aku tahu kan namanya youtuber nah terus aku itu kayak berpikir kalau misalnya aku jadi youtuber itu cocok gak sih terus kayak aku berpikir berpikir terus terus aku tanya jadi itu beritu mudah atau enggak terus aku bilang ya cukup mudah dan cukup ribet juga terus aku kayak mikir mudah dan ribet aku mikir gitu mudah dan ribet nih teman-teman mohon maaf ya kalau di belakang nih ada orangnya teslimat ya Hai Nah terus aku kayak berpikir berpikir mudah tapi apa tadi enggak lah kenapa ya pokoknya itulah ya terus aku berpikir Oke aku mau jadi youtuber Nah terus aku mengawali video aku itu dari Oh ya cerita ceria ya teman-teman tahu lah ya cerita ceria aku itu apa itu aku pakai lighting merah nggak gabung banget kan masa ceritanya ceria terus lightingnya merah bukan lighting putih biasa nah terus kalau aku kayak aku juga baru sadar aku tuh malu banget lihat kan aku kadang itu kalau lihat YouTube bosen itu kan aku kayak lihat-lihat channel ku gitu lah ngajak-ngajak lalu video terus aku cukup tertawa sendiri karena enggak tahu kenapa aku cukup tertawa sendiri dan Hai tahu sih kenapa kayak aku dulu dulu aku belum tahu soal-soal lighting soal suara soal yaitulah aku belum tahu dan aku kayak belajar terus dari YouTube lihat-lihat dan video Nah aku aku bisa tahu mikrofon terus lighting kayak gitu nama-namanya aku bisa tahu aku tahu dari channelnya Laikul Fahri ya teman-teman tinggal cari aja di YouTube laikul gitu aja laikul ya tulisannya ada di bawah sini ya pokoknya laikul gitu Nah aku belajar dari situ video pertama yang video pertama dia yang aku lihat itu ya seingetku eh ngabuburit ngabuburit saat puasa itu ngabuburit udah lama banget ya enggak puasa sekarang ini tuh dia buat video ngabuburit kamera 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 ya kamera kamera youtuber nah disitu aku kayak lihat-lihat terus aku buka channelnya aku geledah bahasanya geledah ya enggak lah terus aku lihat-lihat channelnya aku buka channelnya aku lihat videonya yang bermanfaat dia cukup bermanfaat gak cukup sih bermanfaat banget dan dia itu youtuber yang mengajarkan video-video di YouTube nah YouTube tuh bagaimana sih orang-orang yang di YouTube peralatannya punya apa aja dan sekarang udah tahu misalnya ini misalnya aja misalnya dari lighting lighting itu ada beberapa macam ada lighting studio ring light softbox yang aku tahu tiga itu mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen di bawah nama lighting apalagi yang aku tahu hanya itu ada lighting lighting like ring light ya terus sama softbox softbox itu menurutku paling mahal sih dari semua lighting menurutku tapi ya aku juga belum pasti tahu warganya karena ya softbox itu kayak bentuknya dia itu kotak long enggak kotak sih persegi panjang yang dia itu berdiri gitu nah itu panjang ya besar sih nah itu lighting lighting lagi softbox kenapa dipanggil softbox karena cahayanya dia soft cahayanya halus berarti box halus kota halus berarti ya pokoknya tuh jadi tak kedih dikasih nama softbox karena dia itu cahayanya tuh halus nah makanya dikasih nama soft ada softnya tuh terus kalau lighting lighting itu ada berbagai macam sih lighting yang baru aku tahu hanya dua ya dua lighting ada dua yang aku tahu ada yang bentuknya kayak persegi panjang gitu itu lighting tuh yang dipakai Yudhis Adana ya mungkin kalau teman-teman suka lihat videonya Yudhis Adana tuh dia itu lightingnya yang di belakang jadikan dia ada dampak lightingnya setauku ada lighting jadi jadi ini backgroundnya ini backgroundnya dia disini ada lighting 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 studio terus ada softbox dua di depannya setauku seperti itu nah lighting studio itu ada yang seperti itu terus ada yang teman-teman mungkin tahu Muzamil Muzamil Azbalah itu itu dia juga pakai lighting studio itu mungkin kalau teman-teman itu tahu mungkin 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 kalau teman-teman beli lighting studio like ini studio itu panas ya jadi setelah teman-teman pakai lighting studio jangan dipegang ya lampunya itu jangan dipegang karena panas jadi lighting studio itu cukup gerah ya kalau pakai lighting studio tapi kalau pakai softbox ya gara juga sih tapi enggak papa lebih mendingan terus ada ring light ring light itu semacam lighting yang berbentuk lingkaran terus nanti di tengahnya ada kamera nanti ring light tuh mudah banget ring light tuh jelasinnya simpel ya ring light aku seperti itu cahaya juga cukup halus tapi tetep halus softbox ya daripada ring light yaitu terus ada kamera-kamera setauku ada beberapa sih ada kamera DSLR ada kamera mirrorless kamera action-cam terus handikam 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 termasuk apa ya nggak tahu handikam lah pokoknya itu terus kamera HP nah kamera-kamera yang aku tahu hanya itu aja dan ada beberapa tripod ada tripod Gorilla pot mini pot Hai terus apa lagi ya tiga itu sih yang aku tahu Oh ye terus ada juga stabilizer yang stabilizer itu ada dua macam ada yang untuk handphone ada yang untuk kamera Nah yang untuk handphone itu biasanya dipanggilnya kukimbal ya gimbal HP gimbal HP bukan gombal gimbal namanya gimbal HP nah itu kalau untuk handphone tapi kalau untuk kamera namanya stabilizer itu juga ada mak berbagai macam bentuk yang enggak enggak hanya stabil jadi pegang ini aja terus nanti sampingnya tuh ada kayak buatnya ada banyak ya Hai apalagi ya yang biasanya dipakai oleh youtuber Hai yang mungkin itu aja sih yang aku tahu memori-memori udah pasti ya untuk menyimpan data ya udah sih itu ada yang aku tahu hanya tiga itu kayak ada Oh ya tripod setauku ada dua macam setau ada takara sama ini tripodnya apa ya namanya WT 3110 ah jadi ada dua tripod takara sama WT 3110 ah kayaknya itu yang aku pakai yang ini yang di WT 31110 ah yang aku pakai itu terus yang takara itu cukup mahal WT 31110 ah itu yang aku pakai sekarang itu cukup murah itu murahan juga sih kalau untuk tripod harganya paling 60.000 aku beli 60.000 Sampai 70-an lah ya 60 sampai 70.000 ya itu sih terus ada Gorilla pot aku juga pernah tahu itu satu tempat aku tahunya aku tahu belinya tuh satu tempat sama tripod aku ini itu beri lapor harganya cukup mahal juga 60.000-an itu yang besar yang yang paling besar ya kalau kecil itu mau minipot apa monopod minipot Oh ya ada satu lagi monopod monopod itu semacam tripod tapi dia itu lebih panjang panjangnya sekai batang gitu panjang terus dibawahnya kayak ada kaki tiga tuh gitu kakinya itu datar jadi kakinya datar jadi itu fungsinya untuk memotret enggak untuk video untuk video untuk video bisa sih tapi aku juga belum terlalu tahu juga Oh ya ada mikrofon juga merek mikrofon yang aku tahu ada rode clip-on Hai goya BM Hai apa lagi itu aja sih yang aku tahu ada kakarode klip-on klip-on klip-onnya apa ya ya aku punya itu nih klip-on-nya mimiknya nih nih enggak aku pakai ya enggak gini ini klip-on yang murahan nih tuh klip-on yang murahan ya kayak gini ini tuh harganya 15.000 Hai ini klip-on yang ini kayak gini murah banget 15.000 ada jepitannya kayak gini ya Hai tapi suaranya cukup bagus juga aku cukup bangga punya komik ini suaranya cukup bagus juga dan kalau teman-teman mau pasang di handphone bagi youtuber pemula yang maunya budget murah kayak aku bagi teman-teman yang mau pasang klip-on-mik klip-on ini jangan teman-teman langsung ke ini nih ini kan Jack tiga setengah milimeter ya Hai Jack tiga setengah milimeter nah jangan langsung teman-teman langsung colok ke lubang headset nah teman-teman butuh satu bentuk alat yaitu namanya nih splitter namanya adalah splitter ada splitter yang bentuknya seperti ini Hai terus ada juga yang bentuknya kabel terus kalau untuk dimontok di PC untuk di PC itu PC ya untuk PC itu teman-teman ada itu nak buat namanya enggak tahu apa aku splitter atau enggak yang seperti yang orang tahu komen di bawah tuh bentuknya itu USB dia USB dan ya bentuknya USB terus kayak panjang gitu terus ada beberapa tombol terus ada lubang mic sama lubang headset nah ini aku cukup masih tips tapi aku juga belum coba dah bagi teman-teman ya di juga aku belum coba nanti kalau udah aku coba mungkin di video selanjutnya aku akan ngomong itu bisa tongkat Nia tipsnya aja teman-teman bisa pasang headset ke lubang headset jadi teman-teman bisa ngomong pakai mic ini terus teman-teman juga bisa dengerin suara teman-teman ada yang kayak dulu SKI aku itu suaranya seperti perpet-perpet-perpet nggak jelas gitu nah ini aku aku nggak tahu juga bisa eh teman-teman bisa denger atau enggak ya semoga bisa lah ya itu lubang headset teman-teman masukin headset terus teman-teman butuh yang namanya kabel OTG sama yang USB tadi nah USB nya tadi kali teman-teman bisa masukin ke lubang OTG terus yang USB nya USB nya itu teman-teman masukin ke lubang yang untuk ngecas itu terus yang ada dua lubang mikil miksa-mecet nah teman-teman masukin yang mic ya itu cukup ribet juga tapi ya nggak tahu hasilnya juga sih karena aku juga belum punya yang apa sih itu namanya nggak tahu sih aku yang untuk divisi itu pokoknya itulah ya apalagi ya aku malah bahas-bahas kayak gini ya nggak apa-apalah sedikit pengetahuan untuk teman-teman yang pemula udah sih itu aja yang aku tahu untuk youtuber-youtuber pakai ada lighting kamera sama mikrofon dah yang sering dipakai youtuber itu sama PC atau info untuk ngadip apalagi ya ya asal mula aku menjadi youtuber ya mungkin seperti itu dulu cerita kali ini dan terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini dan setia melihat channel aku melihat video bukan melihat channel melihat channel lebih nanti terakhir ya bener-bener sebelum aku tutup videonya temen-temen bisa klik tombol subscribe-nya di bawah like juga share dan komen baru channel AMS di tahun 2020 mendapatkan 200 subscriber ya teman-teman please lah amin ya di di tahun ini pokoknya aku akan semangat setiap hari mengupload video di channel AMS dan di tahun 2020 Insyaallah dan semoga bisa mencapai 200 subscriber Amin kalau bisa secepatnya 100 ribu lah ya oke teman-teman jadi sampai sini untuk video aku terakhir nama aku rohim sampai jumpa lagi di video lainnya dadah tadah aduh 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 Um, 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 um.